Intro Orang tidak lagi bicara mengenai bagaimana pentingnya digitalisya, tidak. Tapi bagaimana digitalisya itu bermanfaat penting kepada kita semua gitu kan. Nah kalau kalah sendiri kita sudah dijangkau, karena itu kan sebenarnya bagaimana agar orang lebih mudah menjangkau kita dan bagaimana berkomunikasi dengan para customer kita dengan lebih baik, dengan lebih cepat gitu kan. Sekarang cara-cara konvensional sudah, bukan tidak dipakai lagi tetapi orang akan cenderung pasti beralih kepada digitalisasi gitu ya. Kita punya kalah friend, kalah friend itu juga bagian daripada program digitalisasi di kantor. Dan terkait dengan sistem dan prosedur. Jadi kita mempermudah proses itu melalui digital. Di kantor banyak sekali dan itu bisa mengkat kos dengan cukup besar gitu kan. Tapi jangan lupa sebenarnya, bukan di kantor kan, kalau di sosial itu sudah otomatis lah. Karena pasti dia harus lakukan. Yang paling utama itu di sektor pemerintah sebenarnya. Karena digitalisasi itu meningkatkan accountability. Jadi kalau pemerintah sendiri dalam layanan-layanan publiknya tidak melakukan digitalisasi, itu jadi persoalan karena orang semua sudah cepat, semua sudah murah, semua sudah di pemerintah apalagi kan accountability-nya yang paling utama. Sekarang sudah mulai, sudah mulai tapi kan semua layanan-layanan publik itu aksesnya masih orang, dia masih, dia masih apa lagi namanya, dia masih belum terlalu cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat gitu ya. Jadi Pak Ibnu kita kalau digitalisasi ini udah lah, kita tidak usah bicara lagi mengenai ini tapi itu sudah keharusan. Dan itu sepulsi paling besar. Contoh di kami ya, contoh di kami. Misalnya jualan mobil nih, jualan mobil. Orang tanya bagaimana kontribusi orang mesan dari platform dibandingkan dengan dia visit langsung. Jadi memang masih 50-50 itu, jadi orang masih suka juga ngeliat karena dia mau liat barang. Karena ini barang konsumsi yang besar nih, dia harus masih liat. Tetapi sekarang sudah ada terjadi pergeseran dan trennya makin naik gitu kan. Kemungkinan nanti gak ada lagi showroom, kemungkinan semua sudah di platform. Nah sekarang sudah mulai orang jualan di Shopee mobil loh, di Traveloka sudah ada jualan mobil di situ. Tapi memang masih kecil, masih kecil. Karena ekosistem digitalnya harus kita bangun. Nah selama ekosistem digitalnya ini belum terbangun, masih parsial antara satu ini tidak terkoneksi, itu akan sulit terjadi satu society ya, digital gitu, masyarakat digital. Jangan kita bayangkan Cina, Cina sekarang di pasar-pasar juga sudah digital. Orang membayar gak pakai, dia cashless gitu. Nah sekarang politisi yang, malah politisi yang di DPR sana, yang membatasi malah kita untuk bisa cashless. Karena kalau cashless itu, orang sudah mulai, semua bisa terdeteksi gitu kan. Jadi tidak ada lagi uang-uang yang, uang-uang haram tanda kutip ya, yang bisa beri, karena harus di tracking gitu kan. Siap gak kita dengan situasi seperti itu? Orang akan ditanya, tracking uang dari mana, ini orang belanja, orang mengeluarkan, itu ada tracking digitalisasi. Jadi yang penting digitalisasi itu, bukan apakah saya sudah memakai, apakah Pak Arief sudah memakai, ya apakah Pak Salman memakai, tidak. Tapi yang dipertanyakan itu adalah ekosistem digitalnya bagaimana, ya kan. Sudah terkodeksi gak semua, ya. Mulai dari perbankan, dari pemerintah, dari society itu sudah ada atau tidak. Sekarang kita belum, masih jauh. Masih jauh, karena infrastruktur telekomunikasi kita juga kan masih belum menjangkau. BTS yang dibangun kemarin itu kan dalam rangka itu, ekosistem digital, tapi kan dikorupsi juga, ya kan. Sekarang gak jelas itu di mana kita, padahal itu untuk menjangkau keseluruhan, ya kan. Gak usah jauh-jauh, pemilu aja harusnya sudah bisa pakai elektronik, ya kan. Food, ya kan. Sekarang masih manual, masih coblos juga. Karena kita, masyarakat belum siap untuk kesana. Nah bagaimana masyarakat sih harus dipaksa, harus dipaksa dia. Paling tidak, ya sudah mix dulu. Kalau di perkotaan kita nyoblos pakai, pakai apa lagi namanya, digital itu elektronik, food, ya kan. Di luar bisa mix lagi, tapi ini kita tidak berani melakukan itu. Terima kasih telah menonton!